Terima kasih. Dari saya pribadi sangat tidak kuas dengan pekanan saya, karena beberapa kali tadi saya tidak bisa mengontrol jalannya bola dan kurang tenang untuk melakukan strategi dan permainan kita sendiri. Joe, ada pressure masih kan Bojo tinggal struggling sama Ciko kemarin, tersinggir, 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 tersinggir. Kalau pressure karena ginting sama Ciko kemarin sih enggak ya, karena ya memang dia permainan. Tapi ya enggak bisa dipengkiri, tadi pas masuk ke lapangan pun ada tegangan juga. Tapi bukan karena kalahan ini dan itu, itu karena ya dari saya pribadi. Dan ya itu yang perlu saya diskusikan nanti dengan tim, dengan pelatih, dengan mungkin psikologisnya juga dan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk sebelumnya mengontrol ini. Joe, di dua turnamen ini di Singapura dan Indonesia kalah di babak pertama. Joe, Joe melihat itu gimana, Joe? Di turnamen jelang Olimpian, kalah di dua turnamen di babak pertama. Entah apa, saya juga sangat-sangat tidak pohon sama kemarin saya sendiri. Karena dari dua pertandingan kemarin ini saya rasa cukup penting. Tapi justru saya malah bermain di bawah tekanan, bermain terlalu berburu-buru, bermain terlalu kurang tenang untuk menerapkan strategi saya sendiri. Jadi fokusnya, bukannya ke strategi saya sendiri, justru malah ke kondisi di lapangan yang ada kendala kurang enak lah, misalnya terlokok lah, atau angin lah, ya seperti waktu di Singapura juga. Jadi itu yang saya rasa menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Semoga bisa bawa seperti di Paris ya, Joe. Yang di bawahnya kan yang mengkering ginting di Singapura ya? Sebelumnya sempat, ada nggak sih ginting, ngasih titik, tonggung-ngasih sama ginting? Sebelumnya sih, enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada, karena abis kemarin kalau juga belum ditemukan sama ginting juga. Tapi ya, udah diskusi sama tadi juga untuk perlahanannya. Ya memang, yur tadi saya ini kurang tenang untuk menerapkan strategi permainan saya sendiri. Jadinya beberapa kali banyak-banyak kukulan yang keluar, banyak kukulan yang nggak sabar. Jadi, ya lebih dari ketenangan dalam penerapan strategi. Ya, pastinya ada ekspektasi dari saya sendiri juga. Terlebih lagi, buat karena ini, saya fokus untuk mengambil poin seorang penerapan. Karena untuk sindik juga di Olimpiada, ya mungkin itu salah satu hal yang perlu saya pelajari ke depannya. Karena jadi permainan saya yang terburu-buru, jadi yang kurang terburu. Jadi, nggak fokus ke dalam strategi permainan yang saat ini. Ya, tapi yang saya bilang, dari ekspektasi dan tenangan pikirannya itu sangat-sangat teba banget. Karena ya dua pertandingan kemarin, seorang pendapat Indonesia, sangat-sangat berbeda sekali dari ekspektasi saya pribadi, dan juga cara saya berpikir, cara bermainnya juga, fokus di sepertinya. Itu sangat-sangat berbagi kebaik dibanding, ya terlebih dua pertandingan ini. Terima kasih.